Salah sikot julukan kota Palembang adalah Bumi Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya diakini keberadaannya oleh sebagian besar sejarawan dan juga peneliti. Selain keberadaannya, sudah juga terbantahkan bahwa ibu kota Sriwijaya ada di Palembang. Tapi walaupun cahituh, masih banyak yang meraguk ke kedatuan Sriwijaya itu memang benar. Bahkan ada yang menyebut ke Sriwijaya adalah fiktif. Masih banyak juga yang meraguk ke Palembang adalah ibu kota dari Sriwijaya. Konten kali ini kita akan membahas mengenai bukti-bukti keberadaan dari Sriwijaya dan Palembang sebagai ibu kota dari Sriwijaya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Mang Dayat izin dulu untuk inset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung. Kita punya sejarah, kita punya budaya, bayu kita lestarika, warisan Sriwijaya. Nama Sriwijaya pertama kali diperkenalkan oleh Josh Kodes, seorang arkeolog Perancis melalui esainya yaitu Le Reaume de Sriwijaya yang diterbit ke pertama kali pada 1918. Kedatuan Sriwijaya ditemukan oleh Josh Kodes melalui pembacaan sumber prasasti-prasasti yang berjumlah 23 eko di Palembang dan juga di Semenanjung Melayu. Beliau juga membandingkan dengan prasasti di Tamil dan juga teks-teks yang ada di Kino dan di Arab. Sriwijaya ini punya banyak namo, jadi kalau menemukan kato-kato Sriwijaya, Srivisaya, Shilifosi, Fosi, Sanfogi, Sribosa, Sribusa, Zabak, Zabac, Suanabumi, Itusamowae. Yolara lo itu Sriwijaya. Yaitu penyebutan maksudnya adalah kedatuan Sriwijaya. Dengan banyak nyunamo dan juga makin banyak para ahli yang meyakini keberadaan Sriwijaya ini, tapi masih banyak bae yang meragukan keberadaan Sriwijaya. Sebenarnya apa bukti yang memperkuat keberadaan Sriwijaya ini? Intinya bukti terkuat dan sebagai sumber primer, Sriwijaya sendiri tidak kuat. Sudah bukti prasasti, ya. Jadi prasasti itu sudah terbantahkan sebagai sumber primer. Ya sama halnya ketika kita mengetahui bahwa di Trowulan itu kerajaan-kerajaan Majapahit, ya itu dari prasasti. Kalau tidak ada prasasti, tidak mungkin ada nama-nama Majapahit. Nah, untuk Sriwijaya Dewa, bukti terkuat memang di prasasti dan tersebar. Jadi kalau di kajian aku itu, di buku itu sekitar 45 buah ya. 45 prasasti? 45 buah prasasti, baik yang panjang maupun pendek. Besak atau kecil? Jadi panjang itu, panjang ya, satu paragraf mungkin bagi mereka itu. Kemudian yang pendek itu ya prasasti-prasasti Sidayatra itu. Sidayatra Jaya Subiksa, Sidayatra ya seperti itu. Oh, masih pendek itu tulisannya? Iya, tulisannya pendek. Bukan dalam arti besar kecil, tidak-tidak. Gedukan Bukit kan sama ini, tapi dia muter kan? Terus, kota Kapur kan tinggi. Jadi muter, dia sebaris-sebaris per bilah gitu ya. Persisinya, persisinya. Nah, itu sudah tak terbantahkan lagi kalau itu, kalau Sriwijaya. Bukti terkuat yang solek dibantah adalah ditemukannya banyak prasasti yang ada di Palembang. Mungkin ada Bae yang akan berkomentar. Seamana keasliannya, apa benar-benar prasasti ini asli? Dan seandainya asli, apa benar memang dari abad ke-7 atau di masa Sriwijaya ini? Kalau dia palsu-palsu dari Apo, Apo yang misalnya misalnya palsu itu. Bendanya media, palsu misalnya. Tidak kemungkinan, batu. Dipunya andesit. Misalnya dibuat oleh manusia baru misalnya? Kelihatan. Kelihatan. Oh. Kalau kita di, kalau di, aku kan groundnya epigrafi atau terkait prasasti dan naskah ya. Itu namanya paleografi. Jadi, perkembangan huruf ya. Nah, di situ itu kelihatan kalau, oh ini baru. Terus guratan, itu baru dengan lama. Kelihatan. Sama saatnya kemarin, ayang. Apa? Aku temuan prasasti Mas ya, Jalan Sriwijaya, yang di daerah Cengal, pantai timur. Sumsel ini kan. Itu baru. Jadi dia duplikat. Lempeng. Dia kan, aku lihat, lempengan Mas. Aduh, ada tulisan lupunya. Nah, setelah aku cek, rupunya, prasasti itu, aslinya itu di, mana, di Bali. Kemudian dibawa uang ke sini. Nah, itu. Jadi tulisannya disalin? Iya. Kecuali, ada juga prasasti, namanya prasasti tinulat. Kan dibuat ulang itu kan tinulat namanya. Ada, tetapi tidak jauh beda zamannya. Misalnya dia di abad tujuh, mungkin di abad tujuh awal misalnya. Di tujuh pertengahan dibuat lagi. Nah, itu tinulat. Itu tetap asli. Nah, kalau dia sudah jauh abad tujuh baru sekarang, abad dua puluh satu, nah itu sudah replika, kalau aku mikirnya itu replika. Artinya yang prasasti-prasasti yang sudah ditemukan itu, satu sisi dari sisi arkeologi, sudah sepakat itu asli. Asli. Sudah asli, dan peterjemah tulisan-tulisan itu memang pada masanya. Pada masanya, betul. Jadi memang, kalau dari segi aksara, dia menggunakan aksara palawa, walaupun dia palawa-palawa akhir. Palawa akhir yang namanya. Selain bukti prasasti, apa lagi yang bisa memperkuat keberadaan Sriwijaya, kalau digingung dari sudut pandang arkeolog? Kalau kita lihat perkembangan Sriwijaya, kita memang, ini terkait lokalisasi, lokasi ya, misalnya. Kita ini lemahnya, apa paling memang ini lemah sebagai Sriwijaya, karena kita tidak dekatkan candinya, atau tempatnya ya, tempat. Wah ini loh juga. Beda halnya dengan Jambi, Moro Jambi itu. Nah, tetapi, prasasti kita lebih banyak, Jambi jauh, Jambi itu paling satu-dua, kita puluhan, itu yang kuat. Nah, sebenarnya ada di kita, tetapi, karena sudah periodisasinya berubah, kan dari abad tujuh, ke abad, berapa sekarang ini ya? 21. 21. Di tengah itu, Ardo, masa kerajaan Palembang. Ardo masuk ke Sultanan Palembang. Seperti Cino juga masuk? Betul, sebelum kerajaan Palembang, ada Cino yang masuk, kan? Katanya seperti itu. Ada juga teori, bahwa, sebenarnya Ardo, tetapi dihancurkan. Nah, itu, Mangkonyo, banyak, apa, misalnya, kita nemu-nemu, apa, tinggalan arkeologi, terkait dengan Sriwijaya, banyak di, Nuzi. karena dianggap apun, dianggap apun, dianggap dia itu, dengan babahala, logikanya, nah, ada teori yang ngomong ke bawah, Islam yang masuk di Palembang adalah, paham wahabi, itulah yang, yang manjur, makanya, banyak arca kita, ilang pala, panah, panca itu, nah, dihancurkan lah, itu yang pertama, yang kedua, kolonial, kolonial kan, apa, ngambil terus, jadi diambilnya, bawanya, ke Eropa, ambil, prosesnya kan banyak, yang dibawa, khususnya yang di Jawa yang paling banyak, kalau yang Sumatera ini belum pernah, kecuali naskah, nasihat juga banyak, yang dibawa ke Belano, naik gitu, sebenarnya arca juga, misalnya arca Buddha, yang ada di TPKS itu kan, nah, itu kan salah satu, bahwa, Sriwijaya ini, di masa tujuh, di awal-awal, itu sebagai tempat peribadatan agama Buddha, plus, bahak, belajar bahasa Sanskrit, Pali, ini kan, wong-wong dulu, ini kan, menurut catatan Icing, itu kan, Sriwijaya itu, dari Tiongkok, Sriwijaya ini, belajar tuh, jadi, belajar bahasa Sanskrit, bahasa Sanskrit, terkait dengan bahasa-bahasa, lebih ke arah, kebudaannya, bahasa alamak, ke sini, nah, itulah, mungkin, mungkin, ada biksu yang terkenal di sini, saya kegerti, mungkin, saya kegerti setelahnya, darmah gini mungkin, yang lebih tua ya, nah, mungkin ya, mungkin, setelah di sini, dapat dia tingkat dasar, pengetahuan tentang kebudaan, baru mereka ke Nalanda, baliknya saya itu juga, ngelapor, sekian, lima tahun, di Nalanda, balik lagi ke Polembang, ngelapor, ini, apa, mungkin, ngelapor itu, ya, belajar di, adik-adiknya, adik lightingnya, misalnya, apa belajar, sekarang, baik ke Nalanda, ke sini, dia, kalau naik pesawat, berapa lama, apa lagi zaman dulu, gue, dia naik kapal, itu kan, iya, rumah limas, juga jembatan, ampera, itu dia, ikonnya, kota kita, Pelembang, kita sebagai, Bu Palembang, meyakini, adonya kerajaan Sriwijaya ini, dan sulit untuk dibantahkan, tapi, Mak Manoh, dengan keberadaan, ibu kota Sriwijaya, apa bener, ado di Palembang? Icing itu kan sebelum ke sini, kan ke Meloyu, katanya kan, Meloyu, yang sekarang, menjadi Moro Jambi, nah ini, terkait, kepindahan Sriwijaya, jadi, kalau menurut aku, ada empat ibu kota, Sriwijaya, sebelum abad ke-6, ini di Milanga, abad ke-7, sebelum abad ke-7, ya, jadi kan ada, makanya dia pindah ke Palembang, kedua, yang paling, istilahnya, yang paling lama, terus, yang paling banyak mengeluarkan prosesi, itu ketika dia di Palembang, sebagai ibu kota, masa kemasannya itu, nah, Meloyu, yang dulu sebuah kerajaan, kemudian ditalukan oleh Sriwijaya, nah itu, menjadi ibu kota ketiga, setelah abad 10, makanya muncullah, istilah mereka, kawan-kawan di Jambi itu, mahal bihara, mungkin, karena disini terlalu jauh masuk, mungkin memendahkan, mungkin, itu yang pertama, yang kedua, sarangan colar tadi, colar, yang ketiga, terakhir dia pindah ke Kedah, Malaysia, Kedah tua, setelah itu hilang, nah, kenapa aku bisa ngomong cah itu, sebagai ibu kota itu, berdasarkan prasa asli, jadi, ketika dia, di Palembang ini kan, masa Balaputra, sebelumnya, apa, Aduh, yang di Talang Tua itu kan, terus sampai ke Gitu, Dapuntahiam, Sri Jayanasa, terus kosong nih kan, siapa yang mimpin, kami menangani, belum dapat datanya, tau-tau muncul lagi, di abad, eh, di 9 kan, tapi di luar negeri, prasasti, Nalandang, Ligor A, Ligor B, itu muncullah, membunuh para musuh, itulah, dari dinasri Selendra, itu Balaputra Dewa, setelah itu, kosong lagi, baru ketemu kemarin, tahun 2018, dari Tembaga, itu menyebutkan, Cudamani Warma Dewa, nah itu, ketika, Cudamani itu, salah satu, Datu ya, Bukaraja, Datu, Sriwijaya itu, ketika dia, yang memindahkan kekuasaan, mana, ke Muara Jambi, sebelum dia itu, disebutkan di situ, Baladitya, Setelah Balaputra Dewa, Baladitya, baru Cudamani Warma Dewa, seperti, nah, ketika, di abad 11, 12 sekian itu, kan dipindah ke Kedah, nah ini serangan colanya, terus, colanya, bukan sekali, itu, nah, di cola terakhir, itu sesuai dengan, pasasi Tanjuri, pasasi Tanjuri, nah, disitu, Raja Sriwijaya, Sriwijaya Tinggal Ramai, Tertawar, selesai, secara birokasi, selesai dia, nah, setelah itu, dia dekat lagi, belum adonah, Moloyu, yang dulu, eh apa, yang dulu adon, dianuk oleh Sriwijaya, muncul lagi menjadi, Moloyu, tetapi, aku bingung, kenapa dia memindahkan kekuasaan, ke, Dharma Saraya, padahal dia, leksis di situ, aku pindah ke Dharma Saraya, agak pindah lagi, dari Dharma Saraya, ke, Pagaruyung, eh, Surawaso, baru ke Pagaruyung, Cah itu, jadi polanya Cah itu, itu, mas, jadi, prasasti-prasasti itu, arti kita sebab, prasabat ke situ, setiap, yang, yang, setiap yang terdata itu, ada, eh, prasasti, ya, jadi, misalnya, di perbatasan, Malaysia dan Thailand, Macom, Sitaram, Tamarat, kalau sudah salah, di Thailand Selatan, nah, itu, itu ada dua prasasti, di Gor A, di Gor A, sebenarnya, Balai, Balai, di atas, itu di Gor A, di Gor A, di Gor A, itu Balaputra, ada prasasti Malanda, yang di India, itu Balaputra, dia membangun, wihara untuk, ini, muncul lagi prasasti Leiden, di Gor A, itu dari India, dari India, dibawa ke Leiden, di Namoknya, prasasti Leiden, aku belum pernah baca, tetapi pernah baca, transkripnya, baik, belum pernah lihat, barang, barang asli, apa prasasti, itu kan, jadi, ya, itulah, keberadaan siriwijaya, itu sebenarnya, sulit untuk dibantah, karena memang, prasastinya menyebab, hampir, mungkin seperempat dunia, seperempat dunia, kalau fiktif itu, ya belajar lagi, belajar lagi, asa, asa, sekarang kan banyak, banyak-banyak, literatur, yang disumbah, ini, ada beberapa, informasi, selain dari prasasti, ada dari, kayak, surat menyurat, catatan-catatan, misalnya, hubungan bilateral, antara siriwijaya, dengan, Tiongkok, oh, catatan-catatan, cinta juga banyak, tapi, nah itu, barangnya itu, itu kan, banyak, penelitir kan, mengambil ke I Ching, I Ching lah, yang banyak menulis, terkait itu, terkait perjalanan dia, nah, terus juga ada, aku lupa, setelah, Sri Jayanaasa itu, mungkin Sri Indra Warman, mungkin ya, datunya, Sri Jayana itu, dia mengirim surat, ke, mana, Arab itu, suratnya itu ada, tapi, nah, aku tuh, masih berpikir, dia tuh, kan, buang kan banyak ngomong, bahwa, ini terkait Islam, Islam, itu, lah dari Sriwijaya, buktinya surat itu, padahal tidak, mungkin itu kan, mungkin ya, mungkin apalah, istilahnya hubungan bilateral, lah ya, mungkin ya itu, bahasa ini, inilah, obrolan kita tentang Sriwijaya, jadi, sebenarnya Sriwijaya itu, bahasa sasti ini adalah, bukti primer, yang dah bisa disangkal lagi, dah bisa dibantah, dan itu tersebar di seluruh dunia, nah, mungkin, inilah obrolan kita, mudah-mudahan, dari bincang-bincang kita ini, bisa menambah kesanah, pengetahuan kita, tentang, Kota Palemang, dan Sumatera Selatan, pada umumnya, kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi, atau video, kami memohon maaf, kepada Allah, kami mohon ampun, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,